Ini apa yang bisa teman-teman tunggu nih? Apa yang unik dari kartu masing-masing? Mungkin dari Jihan dulu. Boleh, tapi mungkin di luar 30 detik itu aku bilang terima kasih banyak Oh, silahkan. Karena sudah mempercayai Jihan memainkan atau memerankan Naomi. Saya berjalan kedua-jalan berjalan sama dengan saya Nia. Thank you so much for the opportunity. Nah, Naomi sendiri ini adalah orang yang wild child sebetulnya, walaupun di episode pertama belum terlalu kelihatan ya, karena dia masih blue. Itu belum kelihatan wild child ya? Oh, udah kelihatan bibitnya sih. Tapi akan lebih terkeluat nanti di belakang-belakangnya lagi. Cuman, Naomi ini adalah reviewer keluarga, jadi kayak Teteh bilang tadi objektif dan cukup netral untuk menilai setiap sisi dari keluarga ini. Jadi, dia memiliki pandangan lebih luas dibandingkan keluarga yang istilahnya pelakunya. Jadi, bisa melihat semuanya lebih banyak melalui feedback itu. Dan Naomi ini adalah istri dari Ipung. Nah, Ipung ini kan memang tadi udah dijelaskan juga ya. Cudurnya Opa Rauf yang sangat badung. Badung? Aduh, tuh kan? Tunggu, kayak gitu loh. Jadi, Chris sama Ipung tuh nggak jauh beda sebenarnya. Oke, that's why berjodoh ya? Oke, oke. Nah, Jihan dan Naomi pun juga sebenarnya kurang relis juga gitu ya. Jadi, nggak terlalu berbeda gitu. So, challenge-nya di sini nggak terlalu besar sebetulnya. Karena D.F. pun waktu pertama kali Opo Jihan cuma bilang, kamu nggak usah tinggi Jihan, kamu jadi Jihan aja. Oh gitu? Karena kan duduk, kalau dia sebenarnya kan kayak prinses. Padahal setahari-harinya kan aslinya? Kobo. Kobo, bang. Iya, aslinya. Diluat tampilan di Instagram itu aslinya? Wow. Oke. Jadi, kurang lebih. Dan panutan Naomi ini adalah Tania sebetulnya. Jihan waktu pertama kali dipakein baju kayak, wah Tania banget nih gitu kan. Itu kan kayak Tania gitu ya? Jadi bajunya ya? Jadi baju. Terus cara jalan, aku tuh sebenarnya kayak panutan aku di latarannya. Oke, baiklah lagi. So far Naomi ya, seperti tadi yang ada di episode 1, tapi dari cerita sendiri, it's gradually going up and down. Jadi, jangan kaget nanti kalau ternyata episode 2. Kok beda sama episode 1? Karena emang naik turunnya tuh lumayan. Oke. Jadi setiap episode itu pasti ada karakter yang akan ditemukan sifatnya yang berbeda-beda ya. Aslinya keluar ya Tania ya? Semakin. semakin keliatan dalamnya kayak gimana. Oke. Ini Love Me, Jihan, Almira, sebagai cucu mantu berikutnya. Yang lain juga jangan lupa, sebutin juga silsilah keluarganya sebagai apa. Karena itu sangat membiumkan kalau gak disebutin ya. Ini keluarga muda semua mukanya loh, beneran. Ini apa ya skin carenya nih keluarga ini? Kamiin muda. Oh, kamiin muda semua. Ya, oke. Baiklah. Oke, Chris? Yes. Sama 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 Jihan, sebelumnya saya mengucap terima kasih buat Tania, Pak Sunil, video atas kesempatan yang dipercayanya. Saya bisa memerankan karakter ini. Karena yang saya tahu, Iya, iya, iya. Bro, santai, bangsa ngegas bro. Santai aja bro. Baru satu minggu yang lalu Tania bilang, karakter Ipung tuh karakter yang paling terakhir ditemukan. Oh, iya? Udah ada tujuh aktor yang gagal sama Tania. Oh, gitu? Iya, udah ada kandidatnya tujuh orang tuh. Terakhir aku dateng dan Tania dua hari kemudian aku langsung reading. Alhamdulillah. Aku lah pemenang, ya. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, Pak Sunil. Pak Sunil sober, kan? Sober, lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Masa, ya. Astagfirullahalazim. Iya, iya. Gak boleh, ya. Oke, jadi sebagai Ipung itu adalah cucunya Opa Rauk, anaknya Ella dan juga Pak Uw. Nah. Sama dan Papa. Yes. Suaminya Naomi. Oke. Iya. Dapatkan tahu gimana urutan keluarganya, ya. Dapatnya aman, ya. Oke. Oke. Thank you, Chris. Belum selesai. Oh, belum selesai. Silahkan diatur bebas. Iya. Oke. Ipung ini jadi sangat berbeda sama satu keluarga yang lainnya. Cepat aja ya. Iya. Jadi Ipung ini sangat tidak mementingkan dengan kekayaannya. Gak peduli sama apa yang harus dia pakai, apa yang harus dia pikirin nanti ke depannya harus jadi apa. Beda banget sama Mama dan Papa dan keluarga semua yang benar-benar high achiever yang kayak ambisi, gue harus jadi apa, anak gue harus jadi apa. Ipung itu benar-benar beda banget yang dia pikirin dia cuma pengen hidup tenang, santai, gak dipendulikan, yang penting bisa hidup bareng sama Naomi yang tersayang. I see. Pandangannya chemistry dapat banget ya. Dan Alhamdulillah, Naomi juga sama sama Ipung karakternya. Enggak ya? Enggak ya. Oke. Gitu aja sih. Sudah, Chris yakin? Sudah, yakin. Sudah, boleh. Jangan, kita mau bingung masih banyak soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Luna, Maya. Hai, Luna. Hai. Apa kabar? Hai, apa kabar? Iya. Halo. Sama-sama semuanya. Sama juga pertanyaannya, di keluarga ini, apa, masuk dalam visilah keluarganya dan karakternya yang unik apa? Iya, jadi Ella ini adalah anak kedua dari Papa Rauh. Iya, nikah muda karena hamil duluan. Aku suka. Iya, jadi makanya sebenarnya kesamaannya terhadap Ipung itu sama-sama drop out ya. Ini anak aku. Like motherless. Iya. Like motherless. Tapi sebenarnya socialite gitu. Kita, Ipung kota lah ya. Iya. Yang memerintahkan image banget. Terus udah gitu, sangat ambisius untuk mencapai satu tujuan tertentu dalam status sosialnya gitu. Dan apa ya, sangat perfeksionis dan mengatur lah gitu. Sampai suaminya juga pokoknya make sure apapun yang dilakukan tuh harus strategis dari sisi Ella juga gitu. Oke. Dan ya, sebenarnya nggak bermaksud jahat. Iya. Bukan, Ella ini sangat apa adanya sih sebenarnya. Emang begitu aja. Iya, emang. Anja aja gitu. Tapi, dia sebenarnya nggak bermaksud jahat. Iya. Dan sama, sama Lilis tuh bukan sebenarnya, bukan kita, bukan, apa kalau di Cinderella tuh. Gombel Pak Putih. Salah ya. Brunella Barbeta. Oh iya. Iya. Kelihakannya seperti itu. Tapi sebenarnya, naturally, sebagai seorang anak yang protektif aja terhadap keluarga aja. Karena kan orang-orang baru ya, bisa dihilangkan, baru menikah dengan bapaknya. Karena masih ada kecurigaan, ini mau apa dari keluarga gue. Karena memang usianya hampir sama sama kita, nikahnya juga baru, ketemunya di lapangan kok. Jadi, memang sedikit protektif terhadap keluarganya. Bener. Jadi, penuh dengan kecurigaan, tapi tidak bermaksud jahat. memang outputnya, kesannya kayaknya, Ella ini judas dan nyinyir ya. Tapi, sebenarnya dia just being herself aja. Terima kasih kalau begitu. Temu-teman baru namanya, dan berikutnya kepada suami tercinta, calon gemendor DKI Jakarta, katanya, kamu mau kasih ke tahun Oktober 2022? Cocok kan, tapi cocok dong. Oktober 2022 nih. 2022? 2022. Torak betir lo. Paul! Iya, saya disini berperan sebagai Paul Tandu Braja. Paul Tandu Braja tuh karakternya kadang-kadang. Jadi, kadang-kadang galak, kadang-kadang baik, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang nyenengin, pokoknya kadang-kadang semuanya gitu. Yang paling berat memerankan si Paul ini, Paul ketika berame-rame gitu, kita acting rame-rame, Paul kedapetan dialog paling sedikit. Jadi, yang susah tuh kita ngapalin, kapan gue masuk, abis ini. Kadang begitu giliran gue, gue lupa. Nah, itu sering kejadian. Tapi karakternya lupa. Lupa cutiknya. Oh, iya. Lupa. Gue lupa karakternya. Tapi tadi karakternya bagus banget kan? Setuju? Wah, saya juga gak ajak engkau, bisa sebagus itu keren, teh. Mantep, teh. Iya, pas ngambil kamera, pas ngambil kamera kayak main-main, jadinya kok bagus gitu ya. 2B. Emang beda, profesional banget. Iya, iya. Bener, bener, bener. Season 2 lah kalau gitu. Iya, bener, bener. Lagi-lagi. Tunggu tangan buat orang saudara. Berikutnya kepada Ersa Mayori. Echa. Hai. Mita ya? Mita. Mita. Itu kalau Mita gimana tuh? Si silah keluarganya tuh? Kalau di silah keluarga, Mita ini anak pertama dari tiga bersaudara, katanya Ella dan juga Rashid. Tiga bersaudara, putra-putri dari Bapak Rauf Avan. Mita ini single mother, jadi seorang ibu yang sangat protektif sama anaknya Vano. Sangat protektif sama keluarganya dan harta keluarganya. Dan ya, tadi mungkin Ella juga udah bilang, kita berdua tuh Kak Haberadi yang kompak banget. Ya. Sekar berantem, sebentar kompak. Tapi sedeket itu, dan sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah usaha kita untuk melindungi keluarga, gitu. Kita pikir ya, ya kan? Karena pikiran kita waktu itu bener. Nah, ya itu dia, ya kan? Pas nonton ternyata salah, gitu ya. Tapi kita sayang banget sama Lilis. Oh, Lilis. Jangan Lilis ya. Oke. Tumpang tahun yang sama Yori sebagai Mita. Dan berikut kepada Antika Hasiolan. Apa kabar? Baik. Lilis? Iya. Waduh. Namanya sih Antika Hasiolan. Tau dong orang apa. Kemudian saya juga sempat dulu kerja bareng sebagai perempuan Batak juga. Sekarang jadi Batak Karo. Batak Karo. Kemudian saya jadi orang Sunda. Gitu teh kumahal, tari tanah. Tiba jadi orang Sunda. Gue kalau gak ada di scriptnya gue gak bisa. Oh gitu. Apa teh? Oh udah kelar juga, udah kelar juga. Ketalauan begonya gue, Udah. Kenapa? Eh, gue udah punya ekti. Iya. Udah beres kan kontrol segala macam. Aman ya. Apa teh Mia? Tengah ngajarin atau gimana? Iya. Salah satunya Tengah. Terus tidak untungnya orang Sunda banyak ya di lokasi. Jadi nyarinya gampang. Coba kalau misalnya jadi orang dari mana Indonesia Timur yang gak begitu banyak atau di mana gitu ya. Orang Sunda kan lumayan banyak di Jakarta. Benar. Lumayan banyak yang support. Kru-nya banyak Sunda juga. Oh. Banyak Sunda. Gitu. Terus ada satu tim Astrada yang emang selalu ada buat saya. Oh gitu. Untuk ini maksudnya untuk dialog. Untuk dialog gitu ya. Kaptik pasti namanin gitu. Dan Lilis sendiri 8 episode. Terlihat kan kayak tadi kan emang kayak yang bagiannya terintimidasi gitu kan. Kayaknya. Kayaknya. Kayaknya kan. Itu gimana karakter sendiri? Ada yang bisa ditumbuh-tumbuh? Keunikan seorang Lilis. Oke. Sebenarnya Lilis ini ya tadi teman-teman udah tau ya. Jadi dia istri Opa Rauh. Istri muda. Dia selalu menjadi korban stereotype dari perempuan-perempuan muda. Yang perempuan-perempuan muda yang menikah dengan pria yang terpaut usianya cukup jauh. Kemudian juga dia seorang kedy which nothing's wrong with being a kedy. Tapi udah stereotype. Masyarakat menjudge. Apalagi kali ini kaitannya kita lagi ngomongin harba. Oke. Bener. Nah. Seperti apa? Nonton aja. Siap. Teman-teman. Teman-teman. Tiga hasi olan. Dan yang terakhir last but not least di depan kita ada Saburo Taylor, Sam Taylor. Sam apa kabar? Baik. Baik. Oke. Karakternya ini kayaknya sangat berprestasi lurus banget. Kalem. Cool gitu. Jadi Vano ini di seri sini dia anak yang kalem. Baik. Dia sangat fokus ke akhirnya dia sendiri. Dan dia kelihatannya kayak udah anak konteks banget gitu. Tapi sebenarnya dia juga ada masalah-masalah sendiri. And ya dia adalah tujuh masa dari Opa Tauk dan anak dari Tante Mita. Ramah dong. Oh ya. Dia lupa mamanya sendiri. Mamanya gak tante gimana. Oke. Oke. Baiklah. Terima kasih. Teman-teman selanjutnya Tumpah Rakyat dan juga film makeup dari Suka Duka Berluka. Dian. Boleh berdiri gak? Sebentar. Boleh. Tolong lihat ke sebelah kanan kamu. lihat Chris, Luna, Tora, dan lain-lain. RCA, ECA, Tika dan juga Chef. Mana dari keluarga ini? Kan dari point of view kamu nih. Mana yang trouble maker? Mana paling drama? Mana paling ribet? Nah mana juga ternyata tuh gak bikin solusi dalam keluarga? Coba dilihat. Tidak. Tolong dilihat. Kamu gak jadi juri loh. Sebetulnya cuma nilai aja. Cuma mana yang menemukan